Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide dan di hari ini gue akan memberikan tips ke kalian bagaimana menyelesaikan untuk chapter 12.8 di mode deraka dengan esper yang semi F2P ya kenapa gue bilang semi F2P? karena disini gue masih pake era ya karena era disini kalian harus mengeluarkan uang sebesar 16 ribu tapi kalau kalian gak punya era, kalian juga bisa ganti menggunakan selin ya itu selin adalah yang mermaid, yang air oke langsung gue jelaskan yang untuk line upnya jadi disini gue akan menggunakan line up menggunakan 3 controller, kemudian 1 fighter dan 1 support ya jadi fungsinya disini kita akan mengalakkan musuh menggunakan racun yang ada dari skillnya hodur ya skill pasif, kalian akan lihat nanti ketika di pertandingan oke untuk line up pertama gue menggunakan lead skill dari medusa ya untuk menambahkan speed sebesar 15% medusa atau melangi ini kalian bisa dapatkan dari club shop ya menggunakan 4 set relic untuk penjalan angin sama 2 setnya dari busur Apollo berikutnya tentunya gue akan membawa hodur ya disini hodur adalah salah satu esper yang sangat penting karena skill pasifnya ini penting banget untuk efek racun kemudian juga skill satunya buat ngasih attack down bisa mengurangi attack dari boss terutama untuk seeknya ya karena seek damagenya sakit banget disini gue pake mesin perang dan 2 set busur Apollo ya menggunakan critical damage HP dan juga HP berikutnya gue membawa Jane disini ini controller kedua gue disini gue menggunakan penjalan angin juga 4 set menggunakan HP, HP, defense dan juga speed ya disini ya jadi 4 set penjalan angin sama 2 set dari busur Apollo kemudian tentunya gue membawa Eira ya ini satu-satunya yang esper yang bukan F2P ya tapi bisa kalian beli cukup 16 ribu saja loh dan dia belum full skill ya kalau kalian lihat ya tidak ada skill yang full disini disini gue membawa 4 set penjalan angin dan juga membawa 2 busur Apollo dan yang terakhir tentunya disini gue membawa Suhwa pake 4 set penjalan angin dan membawa 2 set mahal sekal ya menggunakan HP, HP dan juga speed jadi disini caranya adalah kita akan mengurangi HP ya dari musuh biar musuhnya tidak dapat giliran sama sekali kemudian kita akan kasih racun sebanyak-banyaknya dari pasifnya hodur ya oke jadi nanti untuk di videonya akan sedikit gue percepat ya jadi kalian bisa menggunakan tip ini untuk mengalahkan untuk di boss yek di 28 ini dan kalian bisa lihat bagaimana urutan jalannya ya terutama ya itu sangat penting untuk melihat urutan jalan siapa yang jalan duluan karena disini gue sudah men-setup ya untuk giliran jalannya, untuk era jalan duluan kemudian yang kemudian jalan adalah si Jane kemudian baru yang terakhir ada Melanie ya jadi fungsinya adalah Melanie biar mengurangi HP ketika sudah di bawah 30% dia akan menerima petrification oke jadi untuk videonya akan gue sedikit percepat jadi kalian bisa nikmatin aja bagaimana cara tip ini menyesalkan untuk di 28 mode neraka jadi selamat menikmati videonya let's go to the video selamat menikmati 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 era tapi era bisa kalian ganti nanti dengan selin kalau kalian selin Oke jadi tips dari gua untuk yang terakhir jadi kalian harus sebisa mungkin ya di sini level 50 kalau level 60 lebih bagus lagi karena tentunya untuk tingkat ketahanan lebih bagus harus juga full extension harus full skill dan yang paling penting relik kalian juga harus siap ya Jadi kalau relik kalian enggak siap juga sepertinya enggak susah karena ketika siap itu jalan itu dia lumayan sakit Oke berikutnya tentunya gua akan bikin tips untuk mengalahkan dari Hades atau hide karena sekarang gua agak sulitan jadi tadi mungkin besok atau lusa ya Oke mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini thank you udah nonton video gua sampai jumpa lagi di next video di site berikutnya bye bye